Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B.E.D.U.K.A. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal tes CPNS TWK yang full penawaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kita langsung membahas ke soal nomor 1. Budi adalah seorang mahasiswa. Suatu ketika ada berita demonstrasi yang berujung pada perusahaan fasilitas umum, Budi merasa sedih dan marah. Ia kemudian menulis opini di media sosialnya tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Berdasarkan urayan di atas, manakah nilai dasar bela negara yang paling menonjol pada diri Budi? A. Kesadaran berbangsa dan bernegara B. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara C. Wujud profesionalisme dalam bekerja D. Relah berkorban untuk bangsa dan negara Atau E. Rasa cinta terhadap tanah air Dari beberapa opsi jawaban dari A sampai E ini, kita bisa langsung mengeliminasi yang opsi jawaban C Karena disini tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Kemudian wujud setia kepada Pancasila sebagai dasar negara juga tidak Lalu yang D. Relah berkorban untuk bangsa dan negara Nah ini kan tidak ada sikap relah berkorban yang telah dilakukan oleh Budi Maksudnya dalam hal ini Budi itu bukan melakukan tindakan relah berkorban bagi bangsa dan negara Konteksnya kurang tepat Berarti kita tinggal memilih opsi jawaban antara A hingga E Yang A. Kesadaran berbangsa dan bernegara Sedangkan E adalah rasa cinta terhadap tanah air Oke, rasa cinta terhadap tanah air itu berarti rasa cinta yang dimiliki Budi Sehingga dia itu berkeinginan untuk membela negaranya sendiri Nah sedangkan yang ada di dalam soal ini belum menunjukkan ke arah situ Sehingga apabila kita menjawab opsi yang E tentunya ini menjadi kurang tepat Maka jawaban yang lebih tepat sesuai dengan konteks kalimat pada soal Itu adalah kesadaran berbangsa dan bernegara Jadi nilai yang paling menonjol yang dimiliki oleh Budi dalam kasus ini Itu adalah kesadaran berbangsa dan bernegara Di mana tindakan Budi ini mencerminkan kesadarannya Akan pentingnya menjaga ketertiban dan juga kedamaian di dalam negara Sehingga jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 1 Itu adalah opsi jawaban yang A Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 Presiden telah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau RAPBN tahun 2000 sekian kepada DPR Namun setelah melalui proses pembahasan DPR tidak menyetujui RAPBN tersebut Maka apa tindakan berikutnya yang dilakukan Apabila Presiden ini telah mengajukan RAPBN Tapi ternyata DPR tidak menyetujuinya Maka langkah berikutnya apa yang perlu dilakukan A. DPR bersama Presiden melakukan sidang lanjutan B. Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja tahun lalu C. Pemerintah previsi RAPBN sesuai keinginan DPR D. Pemerintah tetap menjalankan program-program prioritas melalui perlu Lalu E. RAPBN akan dikembalikan ke Presiden untuk digaji ulang Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini sebenarnya jawabannya sudah jelas Dituangkan di dalam pasal 23 ayat 3 UUD 1945 Dimana bunyinya Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara Yang diusulkan oleh Presiden Maka pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu Jadi apabila Presiden ini mengajukan RAPBN Kemudian DPR menolaknya Maka yang harus dilakukan pemerintah adalah menjalankan RAPBN yang ada di tahun sebelumnya Sehingga jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 2 itu adalah opsi jawaban yang B Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja tahun lalu Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya Bela negara didefinisikan sebagai keinginan, sikap, dan perbuatan warga negara yang dijalankan secara sistematis Menyeluruh, berkesinambungan, dan berlandaskan cinta tanah air, serta kesadaran berbangsa dan bernegara Bela negara bisa diwujudkan melalui berbagai dimensi kehidupan termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan Sebuah contoh dari perwujudan bela negara dalam ranah sosial budaya adalah Oke, jadi yang ditanyakan di dalam soal ini intinya Manakah yang merupakan implementasi atau perwujudan dari nilai bela negara dalam ranah sosial budaya Kita cek mulai dari opsi jawaban yang A Memperkuat hubungan antar komunitas dengan mendorong toleransi antar etnik, agama, ras, dan kelompok Oke, ini bisa kita keep ya, karena jawabannya cukup relate Lalu yang B Mempromosikan pengembangan bisnis mikro, kecil, dan menengah, serta kooperasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing yang berkontribusi pada peningkatan devisa nasional Kalau untuk jawaban yang B ini, ini lebih mengarah ke bidang ekonomi, lebih mengarah ke ranah ekonomi, bukan sosial budaya Maka kita bisa langsung mengeliminasi opsi jawaban yang B Lalu yang C Menyampaikan saran kepada otoritas terkait dan menghindari tindakan korupsi atau politik uang untuk mencapai tujuan yang adil Nah ini juga bukan mengenai ranah sosial budaya, melainkan mengenai hukum politik Lalu yang E Berpartisipasi dalam kegiatan keamanan lingkungan atau siskamling di daerah masing-masing Nah ini memang kalau ini lebih ke keamanan ya Sedangkan yang ditanyakan di dalam soalnya itu adalah dalam ranah sosial budaya Maka jawaban yang paling cepat, yang paling tepat, yang paling relate dengan pertanyaan yang ada pada soal itu adalah opsi jawaban yang A Yakni dengan cara memperkuat hubungan antar komunitas dengan mendorong toleransi antar etnik, agama, ras, dan kelompok Oke teman-teman, dari soal nomor 1 sampai 3, apakah ada kesulitan? Jika masih ada penjelasan dari aku yang kurang dipahami ya Teman-teman bisa menuliskan kendalanya di kolom komentar Oke sekarang kita lanjut dulu ke soal nomor 4 Perusahaan minyak asing berambisi untuk mendominasi industri pertambangan di dalam negeri Suatu usaha yang menimbulkan risiko intervensi asing terhadap stabilitas ekonomi negara Sebagai upaya bela negara, strategi apa yang paling efektif? Yang paling efektif dalam usaha bela negara untuk mengatasi masalah ini Nah tadi kan permasalahannya perusahaan minyak yang miliknya negara itu kan biasanya lebih kalah saing dengan perusahaan asing Nah kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda dalam upaya bela negara Dengan strategi yang paling efektif itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mungkin yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini A. Memperberat beban pajak pada perusahaan asing untuk mengurangi keuntungan mereka Nah ini tentu bukan solusi ya Lalu yang B. Menawarkan kesempatan yang sama antara perusahaan asing dan lokal dalam akses pasar Nah kalau keduanya diberikan akses yang sama Tentunya yang perusahaan lokal ini malah akan terpinggirkan atau malah akan tergerus dengan perusahaan asing Karena otomatis mereka akan kalah saing Lalu yang C. Mengembangkan teknologi domestik sehingga perusahaan lokal mampu bersaing lebih efektif Nah ini merupakan tindakan yang lebih efektif ya dan lebih masuk akal dibandingkan dengan opsi jawaban A dan juga B Karena dengan adanya pengembangan teknologi yang tentunya ini nanti akan mendukung proses atau mendukung operasional dari perusahaan tersebut Tentunya ini malah akan memberikan perubahan di jangka panjang Jadi kalau dengan adanya pengembangan teknologi ini nanti akan memberikan sumbangsi bagi perusahaan lokal agar bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing Oke kita keep dulu yang jawaban J Sekarang kita cek jawaban yang D Mendorong perusahaan lokal dengan memberikan prioritas dalam akses sumber daya ini juga gak bisa Meskipun diberikan akses sumber daya alam yang seluas-luasnya Tetapi apabila sumber daya manusianya kurang mendukung ya tentu hal ini tetap kurang efektif Karena yang membuat perusahaan asing itu mereka menjadi menang dalam persaingan Ya karena selain dari teknologinya mereka juga memiliki SDM yang memadai Jadi kita eliminasi jawaban yang D Lalu E menegosiasikan ulang perjanjian royalti yang lebih menguntungkan dengan perusahaan asing Ini juga bukan solusi ya karena kan tadi tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan pada soal Atau untuk meningkatkan kemajuan dari perusahaan lokal Bukan kok membenjatuhkan dari perusahaan asingnya Jadi kita eliminasi jawaban yang E Sehingga jawaban yang paling tepat sesuai dengan konteks soalnya itu adalah opsi jawaban yang C Dimana generasi muda itu memberikan sumber asingnya dengan cara mengembangkan teknologi domestik Sehingga perusahaan lokal ini mampu bersaing lebih efektif Oke kita ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir Sea Games adalah ajang olahraga regional yang diikuti oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara Selain menjadi wadah untuk mempertandingkan prestasi atlet-atlet terbaik Sea Games juga memiliki peran penting dalam membangun rasa nasionalisme dan persatuan di antara bangsa-bangsa di kawasan tersebut Mengapa acara ini dapat memperkuat nasionalisme di negara-negara peserta? Sea Games memberikan kesempatan bagi atlet untuk mengharumkan nama negara dan merayakan keberagaman budaya di kawasan Asia Tenggara Padahal yang ditanyakan oleh soalnya bukan perkara mengharumkan nama negaranya Melainkan kenapa kok bisa membangun rasa nasionalisme dan persatuan di dalam kawasan tersebut Sehingga yang A ini kurang dilet Lalu yang B Melakukan persaingan yang sehat Sea Games membangun rasa solidaritas dan persatuan di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara Oke ini benar ya Karena dengan melakukan persaingan yang sehat ini nanti bisa menemukan rasa solidaritas dan juga nasionalisme Sekaligus membangun rasa persatuan Karena pertandingan itu kan dilakukan secara sportif Dilakukan secara sehat Kita keep jawaban yang B Sekarang kita cek jawaban yang C, D, dan juga E C, Sea Games mempromosikan kesemangat kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air melalui upaya prestasi terbaik Ini bukan mempromosikan ya Lalu yang D, berpartisipasi dalam Sea Games memperkuat identitas nasional dan mengakui keberhasilan atlet-atlet negara dalam skala internasional Ya kalau seandainya atletnya ini mampu memberikan hasil yang terbaik Itu berarti baru diakui Kalau tidak, apakah tidak diakui Lalu yang E, melalui ajang ini Sea Games memperkuat rasa persatuan dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara di antara rakyat Ini bukan lebih ke rakyatnya ya Yang melainkan bagaimana kaitannya Sea Games ini dengan membangun rasa nasionalisme dan persatuan Oke, jadi melihat opsi jawaban dari A sampai E Jawaban yang paling mewakili atau yang paling sesuai dengan konteks soal Itu adalah opsi jawaban yang B Dimana melalui persaingan yang sehat Sea Games membangun rasa solidaritas dan persatuan di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara Jadi Sea Games ini dapat memperkuat nasionalisme di negara-negara peserta Karena dengan adanya Sea Games ini Tentunya melalui persaingan yang sehat ya Sehingga dalam ajang yang seperti ini atau dalam persaingan yang sehat seperti ini Atlet-atlet yang mewakili masing-masing negaranya Mereka itu memiliki semangat kebangsaan yang tinggi Jadi ketika mereka itu mewakili negaranya Tentu mereka itu memiliki semangat yang tinggi Yang merupakan perwujudan dari rasa nasionalisme dan juga persatuan Di dalam dirinya mereka dalam rangka membela negaranya Atau dalam rangka perjuangan mereka untuk negaranya masing-masing Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tesipan STWK yang full penelaran Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dibahami dengan baik Serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalankan test JPNS Sukses buat kita semua Sampai ketemu di video yang selanjutnya Sampai ketemu di video yang selanjutnya